Mending langsung kita upgrade ke 2022 dan ternyata pelangkannya minat Biaya yang dikeluarkan hanya untuk ini sekitar 4 kapatnya itu ada yang baru dan ada yang bekas rent Karena semua barang-barang ini mahal sekali kalau kalian belinya baru semua Mungkin 70 jutaan seperti omongan saya di depan tadi ya Disini ada Fortuner VRJet 2017 yang mau kita upgrade jadi 2022 Biaya yang harus kalian keluarkan untuk membuat seperti ini 40 juta ya Dimana barangnya itu variasi ada yang baru dan ada yang bekas tapi masih bagus sekali Bekas juga itu ex-asuransi yang tidak parah Karena kalau baru semua dan original semua itu gak kemana 70-an juta Karena lampu headlampnya itu bisa sampai 10 juta sepasang Lampu sen yang di bumper itu 15 juta sepasang Body kit depan belakang itu sekitar 12-13 juta sepasang Pok lemnya 4 jutaan Belum lagi grill, belum lagi rang-rang bumper, belum bumpernya, belum trang lidnya Stop lamp 10 juta yang baru dan original Ini sama ini ke kanan kiri Trang lidnya sekitar 1 jutaan lebih lah Jadi kalau di total belum lagi sama catnya bisa sampai 70 juta Ini kita jual 40 juta yang lumayan bagus Dijamin lah dan dimulai Jangan lupa like, share dan subscribe ya Selamat malam friend, terima kasih Kembali lagi kalian di channel youtube Garasi 607 Kita sudah lama sekali tidak buat konten Karena tidak ada konten yang mau di kontenkan Atau dengan kesibukan kita yang lainnya Sehingga kali ini kita akan pulas ini mobil Walaupun agak gelap ya, sorry banget Karena pelangannya juga buru-buru Di sini ada VRJ tahun 2017 Kemarin awalnya hanya gara-gara ini patah nih Ujung bumpernya ini patah Nyenggol sikit ya, jadi patah Sehingga saya sarankan ownernya Daripada ganti ini, ganti bumper Mending langsung kita upgrade ke 2022 Dan ternyata pelangannya minat Biaya yang dikeluarkan hanya untuk ini Sekitar 40 juta Dimana partnya itu ada yang baru Dan ada yang bekas friend Karena semua barang-barang ini Mahal sekali kalau kalian belinya baru semua Mungkin 70 jutaan seperti Omongan saya di depan tadi ya Jadi ini kita padukan antara Barang yang bekas Dan barang yang baru Seperti ini nih grillnya baru gitu ya Ini black chrome-nya ini baru Seperti itulah Jadi tampilannya sangat berbeda sekali Dan membuat mobil ini lebih hidup Dan lebih keren ya Lebih pede ya Apalagi di sini ada 27 Artinya mobil ini Seolah-olah tahun 2022 Velak paling ya Velaknya maunya diganti sama Owner-nya Supaya benar-benar tidak kelihatan lagi Ini tahun 2017 Apa-apa aja yang diganti Ya seperti ini kalian lihat Lampu depan Grill Alis lampu Bumper Fog lamp Cover fog lamp Black chrome-nya fog lamp Lampu scene bawah Body kit Rang-rang bumper Dan logo juga diganti Nah itu aja sama body kit udah ya Itu aja yang diganti untuk bagian depan Bagian belakang yang kita ganti itu adalah Lampu stop lamp Trang lid Sama body kit Belakang Bumper belakang tidak ganti Pemasangannya full end fly Jadi karena ini warnanya Masih bisa kita beli dari dealer langsung Jadi kita catkan Mobilnya tidak tinggal Sudah janjian Sudah DP Begitu selesai Pelanggannya datang Tadi pagi Dan sekarang story sudah selesai Sekitar jam 18.30 18.27 Sudah selesai Dan ini mau pulang pelanggannya Jadi kita buat video sedikit Oke Itu aja friend Buat kalian yang pengen berminat Untuk tampilan ya Jangan disering komentar GR GR CC nya kan tetap aja 2,5 Bukan 2,8 Eh 2,4 Bukan 2,8 Nah ini yang bagi yang mau Hanya tampilan Kalian cukup beli mobil Tahun 2016 Itu kisaran 350-an Atau 330 pendapat Kalau dari Jakarta Upgrade Bodinya seperti ini Jadi modal sekitar 390 atau 400 juta Kalian sudah bisa Memiliki mobil mirip Total Litas mirip Seperti tahun 2023 Tentunya Jadi disitu Ada hemat Sekitar 250 sampai 300 juta Oke Terima kasih friend Atas video ini Jangan lupa Dukung kita dengan Menekan tombol subscribe Di bawah nih Sampai juta Di video-video saya berikutnya Salam Garasi Yang 07 Ciao Terima kasih telah menonton! 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 Sub indo by broth3rmax